Di telantas, Polda Jambi akan memberi sanksi tegas kepada pengendara yang nekat mengangkut barang melebihi kapasitas. Hal ini diberikan guna meminimalisir terjadinya kecelakaan hingga kemacetan panjang. Guna meminimalisir terjadinya insiden keselakaan yang diakibatkan dari kendaraan truk bermuatan melebihi kapasitas, Direkturat Lalu Lintas Polda Jambi akan memberikan sanksi tegas berupa penilangan di tempat hingga menahan kendaraan hingga proses persidangan di pengadilan selesai. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kombes Poldavi mengatakan, selain dapat mengakibatkan terjadinya laka lantas dengan bermuatan melebihi kapasitas, kendaraan truk tersebut akan sulit dikendalikan dan rawan terjadinya kemacetan panjang. Diharapkan dengan pemberian sanksi tegas ini, para pengendara menjadi lebih patuh dan taat saat berlalu lintas. Bukan melalui elektronik, melalui ATM bayar kemudian bisa keluar, tidak langsung. Tertahan dan sidangnya manual, selesai sidang seminggu-dua minggu baru ini bisa dibuarkan. Jadi kita laporkan kepada usia, nanti dampaknya dari Kementerian SDM memberikan sanksi kepada perusahaannya supaya lebih diatensi masalah berat penasunnya yang diisi ke dalam tuk tersebut, sehingga tidak menimbulkan patah as yang menimbulkan dampaknya. Seperti tadi itu, macet sampai 8 jam. Selain itu, polisi juga memastikan bagi kendaraan truk yang mengalami patah as saat berkendara, akan turut dilakukan penindakan oleh petugas kepolisian. Ini dikarenakan dengan terjadinya patah as tersebut dipastikan kendaraan membawa barang melebihi kapasitas. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.